Kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa Dan konon menjadi bagian dari sejarah awal mula Pulau Jawa dihuni manusia pada tahun 100 sebelum masehi Tapi jauh sebelum itu, konon pulau terpadat di Indonesia ini penduduknya didatangkan dari luar negeri Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber kuno yang dikutip dari buku, Babat Tanah Jawi, yang ditulis Soejipto Abimanyu Sebelum kita simak pembahasannya sampai selesai silahkan bantu perkembangan channel ini terlebih dahulu Dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya Mari kita lanjut pembahasannya sampai selesai dan jangan diskip supaya kalian faham pembahasan kali ini Selamat menonton! Sumber kuno mengisahkan para penghuni ini berasal daerah Turki, tetapi ada yang menyebut berasal dari daerah Dekhan, India Dikisahkan saat itu penduduk Raja Rum pada tahun 350 sebelum masehi Konon mengirimkan perpindahan penduduknya sebanyak 20 ribu laki-laki dan 20 ribu perempuan Yang dipimpin oleh Aji Keller Pengiriman ini konon merupakan misi kedua setelah misi pertamanya pada tahun 450 sebelum masehi gagal Saat itu, seluruh utusan dari luar negeri terpaksa kembali dengan tanah hampa Saat misi pengiriman kedua itulah, pulau Jawa yang konon bernama Nusa Kendang ditemukan sebagai pulau yang tertutupi hutan Dan pulau Jawa saat itu dihuni oleh berbagai jenis binatang buas Dan tanahnya datar ditumbuhi tanaman yang dinamai Jawi Dari situlah konon pulau ini dinamai dengan tanah Jawi Tetapi agak sulit menentukan lokasi pendaratan para utusan tersebut Diperkirakan pendaratan terjadi di wilayah semampir Yakni suatu tempat yang dekat dengan Surabaya saat ini Gelombang kedua ini juga mengalami kegagalan Dari puluhan ribu orang konon hanya terisa 40 pasang Hal ini mendorong sang raja mengirimkan utusan lagi dengan persiapan lebih matang Dan penyediaan alat yang lebih lengkap Hal ini untuk menjaga mereka dari kemungkinan serangan binatang buas Seperti yang dialami utusan pertama dan kedua Selain peralatan pengamanan diri Mereka juga dilengkapi dengan alat pertanian sebagai alat bercocok tanam Bila kelak berhasil menempatinya dengan aman Sementara itu, untuk mencegah orang-orang tidak melarikan diri Maka diangkatlah seorang pemimpin dari kalangan mereka Yaitu Raja Kana Dikisahkan gelombang ketiga ini konon berhasil menyebar Kepedalaman-pedalaman yang terbuka di Pulau Jawa Dari sisi kepercayaan, gelombang ketiga ini dipercaya menganut kepercayaan animisme Sejarah juga mencatat konon pada seratus sebelum masehi terjadi perpindahan penduduk Yang terdiri atas kaum Hindu Aisyah Mereka adalah para petani dan pedagang yang karena permasalahan keyakinan Kemudian mereka meninggalkan India Kelompok keempat inilah yang kemudian menetap di daerah Pasuruan dan Probolinggo Kemudian mereka secara perlahan membuat koloni-koloni di bagian selatan Pulau Jawa Yang pusatnya terletak di Singosari Ketika di Singosari, siapa yang memimpin memang tidak jelas Tetapi ada naskah yang menyatakan adanya ratu yang memegang kekuasaan di daerah Kedi Namanya Nyai Kedi Sehingga sana kerajaannya berada di Kediri Pada tahun 900 Masehi Keturunan Hindu Aisyah dimasukkan dalam kerajaan Mendang yang juga dinamakan Kamulan Nama lain Mendang adalah Medang Dan Kamulan adalah Ngastina atau Gajah Wia Begitulah pembahasan singkat kali ini yang dapat admin Jejak Prasejarah bahas Dan silahkan tinggalkan apa pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton